Pemirsa dasyatnya banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, mengakibatkan tiga jembatan putus pada Jumat sore. Banjir lahar juga menyebabkan sejumlah warga terisolasi. Video amatir merekam detik-detik saat banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang sebuah jembatan di Desa Klopo Sawit, Kejembatan Candi Puro, Lumajang. Warga yang awalnya berada di sekitar jembatan langsung berhamburan. Lantaran material banjir lahar dingin meluap bahkan memutus jembatan penghubung antar desa. Akibat banjir lahar dingin, tiga jembatan yakni jembatan Klopo Sawit, jembatan Gantung Kali Regoyo, dan jembatan di perbatasan Lumajang Malang putus. Banjir lahar juga menyebabkan 69 jiwa warga dusun sumber kajar Desa Jukusari diungsikan ke Balai Desa Jarit. Dari 69 jiwa yang mengungsi, terdapat tujuh balita, sepuluh anak-anak, dan tiga belas lansia. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menerjunkan dinas sosial untuk menyalurkan bantuan berupa obat-obatan dan makanan siap saji. Para pengungsi membutuhkan alas dan selimut untuk beristirahat serta perlengkapan kebutuhan Bali.